Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita Kenikmatan iman dan Islam Di dalam hidup ini Salam dan salawat Kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Nabi terakhir Sampai hari kiamat nanti Para sahabat yang budiman Saya sekarang akan bercerita Tentang syafaat bagi para pelaku dosa besar Setelah sebagian dari orang-orang beriman Selamat melewati neraka Maka Allah SWT akan memberikan izin kepada mereka Untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudara mereka Orang-orang yang beriman Yang terjatuh ke dalam neraka Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Ketika orang-orang yang beriman Selamat dari neraka Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya Tidak ada yang lebih gigih Di dalam memohon kepada Allah Hak saudara-saudara mereka yang Jatuh ke dalam neraka Daripada orang-orang yang beriman di hari kiamat Mereka berkata Wahai Rob kami Saudara-saudara kami dahulu Mereka sholat bersama kami Berpuasa bersama kami Dan haji bersama kami Ini menunjukkan tentang Keutamaan berteman Dengan orang yang soleh Dan melakukan ibadah-ibadah Tersebut bersama mereka Rasulullah SAW bersabda Maka Allah berkata Keluarkanlah oleh kalian Orang-orang kalian kenal Maka diharamkanlah Wajah-wajah mereka atas neraka Maksudnya Orang-orang yang beriman Yang melakukan dosa besar Dan disiksa di dalam neraka Dilindungi wajah-wajah mereka Dari api neraka Sehingga bisa dikenal Mereka pun mengeluarkan banyak orang Ada di antaranya yang api neraka Sudah membakar Sampai pertengahan kedua betisnya Dan ada yang sampai kedua lututnya Kemudian mereka berkata Wahai Rob kami Tidak sisakan seorang pun Yang engkau perintahkan Untuk kami keluarkan Allah berkata Kembalilah kalian Barang siapa yang kalian dapatkan Di dalam hatinya ada kebaikan Seberat satu dinar Maka keluarkanlah Mereka pun kembali Mengeluarkan banyak orang Kemudian mereka berkata Wahai Rob kami Kami tidak sisakan seorang pun Yang engkau perintahkan Untuk kami keluarkan Maka Allah berkata Kembalilah kalian Barang siapa yang kalian dapatkan Memiliki kebaikan seberat Setengah dinar Di dalam hatinya Maka keluarkanlah Mereka pun kembali Mengeluarkan banyak orang Kemudian mereka berkata Wahai Rob kami Kami tidak sisakan seorang pun Yang engkau perintahkan Untuk kami keluarkan Maka Allah berkata Kembalilah kalian Barang siapa yang kalian dapatkan Memiliki kebaikan Satu zarah Maka keluarkanlah Mereka pun kembali Mengeluarkan banyak orang Yang dimaksud dengan zarah Adalah atom Yaitu bagian terkecil Dari suatu unsur Yang tidak bisa Dibelah lagi Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Bersabda Mereka berkata Wahai Rob kami Kami tidak sisakan Di dalam neraka Seorang pun yang memiliki kebaikan Allah berkata Para malaikat telah memberikan Safaat Para nabi telah memberikan Safaat Dan orang-orang yang beriman Telah memberikan Safaat Dan tidak tersisa Kecuali zat yang paling penyayang Yaitu Allah sendiri Kemudian Allah menggenggam Satu genggaman Dari neraka Dan mengeluarkan kaum Yang tidak pernah Beramal sedikitpun Keadaan mereka Telah menjadi arang Kemudian mereka Dilempar ke dalam sungai Yang berada Di mulut-mulut surga Yang dinamakan Dengan sungai kehidupan Mereka pun tumbuh Seperti tumbuhnya Benih di dalam Lumpur sisa banjir Maksudnya Akan dengan cepat tumbuh Karena benih yang berada Di dalam lumpur Sisa banjir Akan lebih Cepat tumbuh Disebabkan Banyaknya faktor Yang mendukung Seperti tanah yang lembut Air yang memadai Dan adanya Unsur-unsur Yang bermanfaat Sebagaimana Hal ini Diketahui oleh Para ahli Kemudian beliau Sallallahu alaihi wasalam Bersabda Apakah kalian Pernah melihat Benih yang tumbuh Ketika dekat Dengan batu Atau dekat Dengan pohon Bagian yang dekat Dengan matahari Akan berwarna Kuning Dan hijau Dan yang lebih dekat Dengan bayangan Maka akan berwarna putih Maksudnya Ada yang mengatakan Bahwasannya Bagian badan Yang terbakar Yang lebih dekat Kepada surga Akan lebih cepat Sempurna Daripada bagian Badan yang Lebih dekat Kepada Neraka Rasulullah Sallallahu Alaihi wasalam Bersabda Kemudian Mereka akan Keluar Seperti Mutiara Dan di leher-leher Mereka Ada Khawatim Yang dikenal Oleh penduduk Surga Sebagian Mengatakan Bahwasannya Yang dimaksud Dengan khawatim Adalah Beberapa Barang Yang terbuat Dari emas Yang dikalungkan Di leher Mereka Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi wasalam Bersabda Maka Berkatalah Penduduk Surga Mereka Adalah Orang-orang Yang Allah Bebaskan Allah Telah Memasukkan Mereka Kedalam Surga Tanpa Sebab Amalan Yang mereka Amalkan Dan Tanpa Sebab Kebaikan Yang mereka Lakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam Akan Memberikan Syafaat Untuk Umatnya Para Pelaku Dosa Besar Yang Disiksa Di Dalam Neraka Di Dalam Hadis Anas Bin Malik Rodion Lohuan Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam Akan Meminta Izin Kepada Allah Untuk Memberikan Syafaat Dan Beliau Diizinkan Maka Allah Akan Mengilhamkan Kepada Beliau Pujian Pujian Yang Sebelumnya Tidak Pernah Diajarkan Kepada Beliau Di Dunia Dan Beliau Bersujud Maka Dikatakan Kepada Beliau Wahai Muhammad Angkatlah Kepalamu Berkatalah Engkau Akan Didengar Perkataanmu Mintalah Maka Kamu Akan Diberi Dan Berikanlah Syafaat Maka Akan Diterima Syafaatmu Itu Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Wahai Robku Umatku Umatku Dikatakan Kepada Beliau Pergilah Kamu Dan Keluarkanlah Dari Neraka Orang Yang Di Dalam Hatinya Ada Iman Sebesar Biji Gandum Maka Beliau Pergi Dan Melakukannya Kemudian Beliau Kembali Lagi Dan Kembali Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sujud Kepadanya Maka Dikatakan Kepada Beliau Wahai Muhammad Angkatlah Kepalamu Berkatalah Maka Akan Didengar Perkataanmu Mintalah Maka Kamu Akan Diberi Dan Berikanlah Syafaat Maka Akan Diterima Syafaatmu Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Wahai Robku Umatku Umatku Dikatakan Kepada Beliau Pergilah Engkau Dan Keluarkanlah Dari Neraka Orang Yang Di Dalam Hatinya Ada Iman Sebesar Zorrah Atau Kardalah Yaitu Biji Sawi Maka Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Pergi Dan Melakukannya Kemudian Beliau Kembali Lagi Dan Kembali Memuji Allah Dan Sujud Kepadanya Dikatakan Kepada Beliau Wahai Muhammad Angkatlah Kepalamu Berkatalah Nistaya Akan Didengar Perkataanmu Mintalah Nistaya Akan Diberi Permintaanmu Dan Berikanlah Syafaat Maka Akan Diterima Syafaatmu Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Wahai Robku Umatku Umatku Dikatakan Kepada Beliau Pergilah Engkau Dan Keluarkanlah Danin Raka Orang Yang Di Dalam Hatinya Ada Iman Yang Lebih Kecil Dan Lebih Kecil Dari Sebuah Biji Sawi Maka Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Pergi Dan Melakukannya Kemudian Beliau Keempat Kalinya Beliau Datang Memuji Dan Sujud Kepada Allah Maka Dikatakan Kepada Beliau Wahai Muhammad Angkatlah Kepalamu Berkatalah Niscaya Akan Didengar Perkataanmu Mintalah Maka Kamu Akan Diberi Dan Berikanlah Syafaat Niscaya Akan Diterima Syafaatmu Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Wahai Rob Ijinkan Aku Untuk Memberikan Syafaat Kepada Setiap Orang Yang Mengatakan La Ilaha Ilallah Maka Allah Berkata Demi Keperkasaanku Keagunganku Kemuliaanku Sungguhku Akan Keluarkan Dari Neraka Orang Yang Mengatakan La Ilaha Ilallah Maksudnya Adalah Orang Yang Mengatakan La Ilaha Ilallah Ikhlas Dari Hatinya Dan Tidak Membatalkannya Dengan Kesirikan Dalam Sahih Bukhari Disebutkan Bahwasannya Di Antara Amalan Yang Bisa Menjadi Sebab Kita Mendapatkan Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di Akhirat Adalah Membaca Doa Setelah Mendengar Azan Yaitu Allahumma Rabbaha Zihid Da'wati Tama Wasolatil Ko'imah Ati Muhammad Danil Wasila Wal Fadilah Wa Abas Maqoman Mahmud Danil Lazi Wa Addah Dan Di Antara Amalan Tersebut Adalah Bersabar Atas Kesusahan Dan Kesempitan Hidup Di Kota Madinah Kemudian Meninggal Di Dalamnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Tidaklah Bersabar Seseorang Atas Kesusahan Dan Kesempitan Hidup Di Kota Madinah Kemudian Dia Meninggal Kecuali Aku Akan Menjadi Pemberi Syafaat Untuknya Atau Pemberi Saksi Untuknya Di Hari Kiamat Apabila Dia Adalah Seorang Islam Hadis Riwayat Imam Muslim Ada Dua Golongan Dari Umat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Tidak Akan Mendapat Syafaat Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Dua Golongan Dari Umatku Yang Tidak Akan Mendapat Syafaat Ku Pemimpin Yang Zolim Dan Setiap Orang Yang Berlebih Lebihan Di Dalam Agama Hadis Hasan Riwayat At-Tabrani Di Dalam Al-Mu'jamul Kabir Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengabarkan Bahwasannya Ada Di Antara Umat Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Akan Memberikan Syafaat Bagi Dua Dan Tiga Orang Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Seseorang Sungguh Akan Memberikan Syafaat Bagi Dua Orang Dan Tiga Orang Hadis Soheh Riwayat Al-Bazar Para Syuhada Akan Allah Berikan Kesempatan Untuk Memberikan Syafaat Bagi Tujuh Puluh Orang Kerabatnya Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Orang Yang Mati Syahid Akan Memberikan Syafaat Bagi Tujuh Puluh Orang Kerabatnya Hadis Soheh Riwayat Abu Daud Sebuah Kebahagiaan Yang Luar Biasa Memberikan Syafaat Untuk Orang Tua Anak Anak Istri Dan Saudara Saudaranya Di Saat Mereka Sangat Membutuhkan Ada Di Antara Umat Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Akan Memberikan Syafaat Untuk Orang Banyak Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Akan Masuk Surga Lebih Dari Jumlah Bani Tamim Dengan Sebab Syafaat Satu Orang Dari Umat Ku Dikatakan Kepada Beliau Ya Rasulullah Apa Orang Itu Adalah Selain Dirimu Beliau Menjawab Ya Dia Adalah Orang Lain Selain Diriku Hadis Soheh Riwayat Tirmizi Bani Tamim Adalah Kabilah Yang Terkenal Besar Di Jaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Semakin Besar Iman Seseorang Maka Akan Semakin Besar Harapan Untuk Bisa Memberi Syafaat Kepada Orang Lain Orang Yang Banyak Melaknat Orang Lain Di Dunia Tidak Bisa Memberi Syafaat Di Hari Kiamat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Orang Orang Yang Banyak Melaknat Tidak Akan Menjadi Saksi Dan Tidak Akan Memberi Syafaat Di Hari Kiamat Hadis Riwayat Muslim Anak 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 Orang Orang Yang Beriman Yang Meninggal Sebelum Dewasa Akan Memberikan Syafaat Bagi Kedua Orang Tuanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Anak Anak Kecil Orang Orang Yang Beriman Akan Menjadi Damis Sorga Arti Damis Adalah Jentik Jentik Nyamuk Yang Senantiasa Ada Di Kolam Maksud Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwasanya Anak Anak Kecil Tersebut Pasti Akan Masuk Surga Dan Tidak Akan Meninggalkannya Kemudian Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Salah Seorang Di Antara Mereka Menemui Ayahnya Atau Kedua Orang Tuanya Kemudian Memegang Pakaian Atau Memegang Tangannya Seperti Aku Mengambil Ujung Pakaian Mu Ini Maka Dia Tidak Akan Melepaskan Pegangannya Sampai Allah Memasukkan Dia Dan Kedua Orang Tuanya Kedalam Surga Hadis Riwayat Muslim Ini Ini Adalah Kabar Gembira Bagi Setiap Orang Tua Yang Bersabar Ketika Diuji Oleh Allah Dengan Meninggalnya Anak Yang Belum Dewasa Puasa Puasa Al-Quran Akan Memberikan Syafaat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Bersabda Puasa Dan Al-Quran Akan Memberikan Syafaat Pada Hari Kiamat Untuk Seorang Hamba Puasa Berkata Wahai Robku Aku Telah Menahannya Dari Makan Dan Syahwat Di Siang Hari Maka Terimalah Syafaat Untuk Nya Al-Quran Berkata Wahai Robku Sesungguhnya Aku Telah Mencegahnya Dari Tidur Di Malam Hari Terimalah Syafaat Untuk Nya Maka Diterimalah Syafaat Keduanya Hadis Soheh Riwayat Ahmad Dalam Musnad Beliau Ini Adalah Dorongan Bagi Seseorang Untuk Berpuasa Karena Allah Dan Menjaga Adab-adabnya Dan Dorongan Untuk Membaca Al-Quran Karena Allah Dan Menunaikan Hak-haknya Demikianlah Mereka Akan Memberikan Syafaat Telah Diizinkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sebagai Bentuk Pemulihan Allah Kepada Mereka Orang-orang Yang bertahui Sajalah Yang akan Mendapat Syafaat Adapun Orang-orang Mushrik Orang-orang Kafir Dan Orang-orang Munafik Mereka Tidak Akan Mendapatkan Syafaat Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Mereka Tidak Akan Bermanfaat Bagi Mereka Syafaat Orang-orang Yang Memberikan Syafaat Kur'an Surah Al-Mudasir Ayat 48 Orang-orang Yang berdoa Kepada Nabi Atau Malaikat Atau Orang-orang Yang soleh Dengan Alasan Ingin Mendapatkan Syafaat Mereka Justru Tidak Mendapatkan Syafaat Karena Mereka Telah Membatalkan Iman Mereka Dengan Menyekutukan Allah Subhanahu Ta'ala Di Dalam Beribadah Sampai Disini Dulu Sahabat Kita Akan Lanjutkan Ke Video Selanjutnya 2 2 1 2 2 3 4 8 9 10 11